Alhamdulillah pada hari ini Pemimpin Kota Singkawan diliput sertakan oleh tim yang ditugaskan oleh Disperindad Pemimpin Kota Singkawan untuk memberikan sosialisasi, edukasi, pembelajaran kepada masyarakat tentang bagaimana halal. Terutama pada hari ini kita pergi kepada pedagang-pedagang yang ada di Kota Singkawan ini. Kemudian kita pergi ke rumah makan. Kita pergi tadi ini bukan razia, bukan razia tapi dalam bentuk pembelajaran dan edukasi. Dan Alhamdulillah hasil tadi yang kita rasakan, masyarakat mengucapkan terima kasih. Kebanyakan dari mereka memang tidak tahu bagaimana cerita halal itu bagi umat Islam. Kemudian yang kedua adalah mencantumkan label halal. Mereka belum tahu ternyata mencantumkan label halal itu kalau sudah dapat sertifikasi dari MWI, sudah dapat sertifikat halal, dia baru boleh mencantumkan label halal tersebut. Dan mereka juga bertanya bagaimana cara mengurus itu. Kita sudah berikan kepada masyarakat cara mengurus sertifikat halal tersebut. Kita tidak melarang mereka berjualan. Kita tidak melarang mereka misalnya mempromosikan produk-produknya. Tapi dikala dia ada tulisan halal yang ada itu, itu harus diikuti prosedurnya. Dan kalau memang itu belum dapat, hilangkan dulu. Hilangkan dulu ini. Ini adalah tugas kita, terutama saya dari MWI, yang merupakan mitra pemerintah. Dalam hal ini adalah pemerintah kota Singkawang. Bagaimana mengkondisikan Singkawang ini teraman, damai. Apalagi Singkawang ini adalah kota tertoleran se-Indonesia. Kemudian dia adalah kota pariwisata di Kalimantan Barat. Kita berikan kenyamanan kepada orang-orang yang datang ke Singkawang ini bahwa makanan, minuman yang ada di Singkawang ini sudah punya label. Kalau dia tidak halal, ada labelnya. Misalnya mengandung barang yang terlarang. Kalau memang dia itu halal, ada label halalnya. Ini yang kita harapkan. Sehingga insya Allah, kalau sudah seperti itu, Singkawang yang di PC dan MISI, MISI Singkawang ini, MISI Singkawang ini yang dipelukuri oleh Bu Wali dan Pak Wakil, Bu Cacumi dan Pak Irwan, Singkawang hebat itu, betul-betul hebat di Singkawang ini. Kemudian dia dibantu oleh kepala-kepala dinas yang memang leading sektornya di bidang itu. Maka yang kita harapkan jadi masyarakat. Setelah ini masyarakat tahu benar bahwa para produsen, dia akan jujur. Ini yang kita inginkan. Kemudian konsumen cerdas untuk memilih mana yang bisa dimakan, mana yang tidak, dalam hal ini mungkin ikin atau kesehatannya, atau halal atau tidak halal bagi yang beragama. Nah mudah-mudahan, apa yang saya sampaikan ini, sehingga membuat ketenangan untuk kita semuanya, menjadikan kita selalu harmonis di kota Singkawang, dan orang akan selalu datang ke Singkawang. Karena Singkawang adalah kota tertoleran, Singkawang adalah kota para wisata, dan segala yang akan makan di sini, akan mudah mencari tempat makanan-makanan yang halal, yang sesuai dengan keyakinan masing-masing. Terima kasih. Terima kasih.